Kepengurusan kordasi sosial ini sempat waktu sudah lama dan alhamdulillah hari ini atas selesai dari pengurus besar kordasi di Jakarta kita bisa menyelenggarakan musyawarah provinsi untuk pembentukan kepengurusan ini dan setelah melewati proses penjaringan penyaringan sampai pada pemilihan pada hari ini alhamdulillah teman-teman bisa aklamasi saya kira ini modal yang sangat baik untuk kita membangun soliditas partai ke depan kita butuh soliditas ini untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di olahraga berkuda apa kira-kira pengurusan ini akan fokus ke depan karena mengingatkan 12 tahun cukup vakum yang pasti kita akan melakukan penguatan organisasi, penguatan kelembagaan pertama kali kita akan munculkan lagi bahwa di Sulawesi Selatan ini ada kepengurusan yang mengurus olahraga berkuda yang kemudian itu juga bisa sejajar dengan organisasi-organisasi lain yang ada di Sulawesi Selatan ini kita akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan PONI dan juga dengan pemerintah Provinsi Selatan terutama dengan dinasih selatan dan olahraga nah kira-kira ini kan venue yang ada di perantau buku itu salah satu yang kita ingin dorong nanti dalam kerja-kerja organisasi kita adalah bagaimana agar fasilitas olahraga berkuda ini bisa direvitalisasi di Sulawesi Selatan kita akan memberikan support, dukungan kepada pemerintah Provinsi untuk merevitalisasi infrastruktur olahraga berkuda yang ada di Sulawesi Selatan ini salah satu diantaranya yang ada di Parantambung, pacuan kuda di Parantambung itu sudah berdiri cukup lama 1957 berdirinya dan setahu saya itu sudah vakum cukup lama sekitar 12 tahun menurut informasi dan saya kira ini waktu yang tepat apalagi Pak Gubernur juga pecinta olahraga berkuda jadi kita berharap juga memberikan penguatan dan perhatian lebih untuk olahraga berkuda di Sulawesi Selatan termasuk membentuk pengurus di 24 kabupaten kota ya Pak Gerti ya salah satu bagian dari penguatan organisasi progresi ke depan ini adalah membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten kota di 24 kabupaten kota Siosas selamat menikmati